... SPN Pontianak tahun ini menerima 279 Brigadir Polri dari Jawa Tengah untuk mendapatkan pendidikan Dalmas atau pengendalian masa. Sementara pada Brigadir Polisi Kalimantan Barat juga dikirim ke provinsi lainnya untuk memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan Dalmas akan berlangsung selama 7 bulan. Dan selama masa pendidikan, para brigadir ini dilarang melakukan kontak kepada pihak luar, termasuk keluarga. Ini bertujuan untuk membentuk mental dan keperibadian mereka sebagai anggota polisi. Polri berharap dengan menanamkan nilai mulia pada anggotanya, perlahan akan tercipta insan bayangkara yang berahlak. Sudah juga utarakan Bapak Kapolri itu amanatnya sudah detail sedemikian rupa. Prinsipnya praktek-praktek tentang keburukan praktek-praktek yang memberatkan, praktek-praktek kekerasan, praktek atau pemaksaan kehendak itu betul-betul harus digilangkan di dunia. Termasuk segala sesuatu yang sifatnya perintah-perintah yang di luar logika. Cara mendidik dengan pengerasan sudah tidak boleh lagi bergulisir. Karena apa? Karena kayaknya antara di lapangan dan persanggutan akan dihadapkan pada tugas-tugas yang harus memanis. Tugas-tugas yang mengekspor apa sih kemauan dari masyarakat. Kemudian setiap kompi, di mana tadi ada lima kompi, setiap kompi nanti akan ditangani oleh Bapak Asungnya ada dua kompes. Ini akan kita sprintkan. Kemudian masing-masing peton harus memiliki minima juga dua pertangkat AKBB. Setelah mengikuti pendidikan, Brigadir Polri akan disiapkan untuk pengamanan pemilu 2014 dan pilkada empat daerah yang ada di Kalimantan Barat. Yaitu di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Pontianak.